What's up, what's up, what's up, what's up, yo, 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 yo Halo Atlantian, selamat datang kembali di channel Youtubenya Tri dan Ji Nah seperti kita tahu di minggu ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 23 bulan 12 2021 Atlantika Online baru saja siap update Nah sekarang aku akan kasih tahu kepada kalian Apa saja update terbaru mereka Karena di update kali ini ada hal-hal yang sangat mengejutkan Oke sekarang mari kita cek ke websitenya Atlantika Apa saja yang mereka update Oke Nah sekarang kita sudah sampai di websitenya Atlantika Mereka bilang di kata sambutannya itu kan seperti biasa Cuma kata pengantar saja Kita langsung yang kedua dia melakukan serp repress Ada new skin yaitu skin Christine Cuti Rudolf Ini sih gratis nanti kita cek ya Ini dari event Holy Town dan Santa Pilla Dan dia bilang event event text giving itu udah berakhir Dan merchant acok atau NPC acok untuk text giving juga sudah dihapus Mereka bilang lagi event Santa Pilla telah datang Berarti ada event Santa Pilla Nanti kita bahas di eh di gamenya ya kan dan di NPC Yong Yong bisa ditukar spesial Christmas exchange nanti kita bahas juga ya kan kuatau kita dari sekarang aja ya kan dari serai tut Santa Pilla ini sebenarnya sama seperti event Holy Town nanti kalian dikasih tiket setelah ada login satu jam dropnya itu sama seperti event Holy Town jadi tidak ada hal yang menarik tapi dari event ini itu ada reward-reward terbaru Oke nanti kita cek di dalam game dan NPC Yong Yong ini di NPC Yong Yong ini juga kamu misalnya kamu itu beli item mall ya kan item itu itemnya di item mall nanti itu ada item yang ini nah ini nah di item ini kamu akan mendapatkan Christmas card dan Christmas card ini kamu bisa tukar di NPC Yong Yong seperti ini Oke kita ke NPC Yong Yong dulu ya digit Oke dengan tadi kamu membeli tiket di item mall event Christmas kamu bisa ini ke 1234 nah inilah item 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 yang bisa kamu tukar dari tiket ada banyak sih ada abyssal plus 8 armor dan weapon beserta set asage Arthur ada sata combek kamu bisa tukar pakai 50 tiket banyak juga ya ada Blue baby ponix 50 tiket dan disini juga ada incarnation air triangle 50 tiket nah inilah item-item yang bisa kamu tukar dengan cara kamu membeli ini nah membeli laki Christmas pancake satu laki Christmas pancake bisa dapat satu card berarti apabila kamu ingin membeli misalnya eh ini incarnation nobel air triangle berarti kamu harus membeli 50 box laki Christmas pancake nah kalau work it atau tidak ya itu terserah player masing-masingnya karena apabila Sultan kayaknya enggak masalah sih tapi kalau kayak Tridenji mungkin aku skip dulu kita lanjut ke event berikutnya yaitu ada year and blessing 2021 yang diadakan AUD selama dua minggu dari tanggal 24 sampai tanggal Januari berarti besok di jam 2 kita kita sudah ada AUD karena ini kan tanggal 23 besok jam 2 AUD selama dua minggu di out Oke jadi kalian bisa persiapkan semua alat-alat franklin untuk leveling atau farming bebas kan gitu dan mereka sekarang sudah ada update item mall kita cek item mall um nah ini dia Oke ini dia ada penetian kostum random box ada blooming flower basket ada mon penetian gondola box dan yang ini tadi laki Christmas box buat kalian yang mau beli-beli item item terbaru di item mall sudah bisa ya sekarang kita lanjut di game biar kita lihat apa-apa aja case yang acong tadi udah kita bahas ya ada item item terbaru di NPC acong berarti kita sekarang ke ini dia dibang tadi kan ada map terbaru santapila kita santapila Oke dari sini kamu ke NPCnya oke nah disini kita klik untuk mendapatkan satu tiket santapila kamu bisa login selama satu jam kamu akan mendapatkan satu tiket santapila apabila kamu tidak sabar atau kamu memiliki gul kamu bisa tukar satu tiket santapila dengan sepuluh atlas uri sama seperti tiket holytown apa aja di dalam pilih santapila itu setelah aku masuk tadi isinya itu drop-nya sama aja seperti holytown jadi nggak ada yang berbeda tetapi ada update item reward dari event santapila dan event holytown dan ini misantahontas kan ini nvc-nya sama yang seperti yang di holytown tercoba ya kalau di holytown ini kita klik dulu ya Nah ini item itemnya kan untuk kalian lihat kan Nah kita lihat di holytown Oke kita sampai holytown nah ini NPCnya sama aja kan dan isinya juga sama aja tetapi di biasanya kan itu cuma ada empat lembar sekarang ada tujuh lembar berarti ada tiga lembar item-item terbaru dikasih atlantica sebagai reward kita di event santapila dan holytown apa aja kalau yang ini kan udah sama aja itu ada krim Google Christmas egg ada titel dan ada ini Christine kan tadi dia bilang ada skin terbaru karena ini dia skin Christine lainnya Oke dan seperti kita tahu abis sebelumnya sebelumnya itu enggak ada hotfire lapa candy cane sekarang sudah mereka adakan lagi ini inilah yang item yang paling menarik di event santapila dan holytown kalian harus ambil ini staff ini adalah staff paling bagus di antratica untuk saat ini oke di sini ini juga ada Christmas edelbreak ini monnya rari kayak kalian harus rajin-rajin untuk mengambil item-item ini semua klien harus rajin menyelesaikan event ini ada mon karena ada dua ada rudhoff dan ada candy rudhoff juga yang rari hahaha makanya kita harus gas event ini ya kan biar item-itemnya bisa kita ambil karena semua mon ini ini masuk di collection book ada bonusnya seperti ini karena stepang steampang yang candy rudhoff itu ada di collection book ya kita lihat ya Nah ini si stepang tadi kan yang ini ada kan di collection book eh nih Christmas edelbreak tadi kan yang ini nah ini kan Christmas edelbreak ada ada di sini dia bisa nambah XP 2% magic damage 2% makanya kalian harus rajin ini rudhoff udokan ada candy rudhoff ini juga dia nambah magic damage 2% XP 2% ini mon mon gigi semua ini menambah collection bukalian di sini ada Santa back Santa pensi back karena ini item-item semua masuk di collection book Oke kalau yang ini sama aja seperti tahun lalu Hai dan satu lagi hal yang mengejutkan di update kali ini yang bikin aku kecewa itu ada satu itu update yang paling mengecewakan karena selama ini itu kita kan ada item game ini tuh dikasih GM yang babetek turkini tapi dia 50% nah di tahun lalu itu aku ada kerap 300 biji tapi enggak dihapus di update terbaru ini yang babetek 50% dari roster turkey dan defense 50% dari roster turkey itu dihapus nah ini dia seharusnya aku ada 300 biji disini ternyata sudah dihapus aku kecewa dua kali sih karena aku capek berminggu-minggu AFK untuk memancing demi mengkrap babetek roster turkey yang 50% ternyata dihapus Oke sepertinya informasi update kali ini sampai disini saja tetap semangat dan jangan pernah putus asa peace from Tridenji goodbye hai 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 sub indo by broth3rmax